Pemirsa, usai melakukan sensus pertanian pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023, bulan September, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi akan kembali melakukan sensus kooperasi A dan UMKM tahun 2023 pada September hingga Oktober mendatang. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipyo melalui Susiawati Kristiarini, Statistisi media BPS menerangkan sensus kooperasi dan UMKM ini akan dilakukan di 6 kabupaten kota di Provinsi Jambi, yang dilakukan selama satu bulan, meliputi Kerinci, Sungai Penuh, Sarulangun, Tebo, Merangin, dan Tanjung Jabung Timur. Pendataan ini akan dimulai 15 September untuk 6 kabupaten tersebut. Susiawati Kristiarini menambahkan BPS akan menurunkan 1.471 orang pencacah untuk melakukan pendataan UMKM tersebut, yang terdiri dari petugas lapangan, pengawas, dan supervisor. Jadi untuk kegiatan PLK UMKM ini, tahun lalu sebenarnya ini kan timelinenya itu dari tahun lalu ya, dari tahun 2022, kemudian ada 2023, dan nanti 2024. Untuk tahun 2022, kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kooperasi UMKM, itu di 5 kabupaten, yaitu ada selain yang 6 tadi ya, dari kota Jambi, kemudian Moro Jambi, ada Batanghari, kemudian Tanjung Jabung Barat, dan Bungo. Itu 5 itu sudah dilaksanakan di tahun 2022. Nah, sesuai dengan Institusi Presiden, kami dilanjutkan di tahun 2023, dan pendataannya dilaksanakan oleh BPS. Dengan di pusatnya tetap bekerjasama dengan Kementerian. Selain menjadi sumpangan BPS pada satu data yakni UMKM, dengan pendataan ini juga diharapkan dapat mengudahkan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan kebijakan terkait pemberdayaan kooperasi dan UMKM di Jambi, sehingga berdampak baik bagi semua pelaku kooperasi dan UMKM. Pendataan lengkap UMKM merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan basis data tunggal, UMKM yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kooperasi dan UMKM, serta Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.